Dan bukan maksudku Ajari aku tuh jadi pejata tangguh Selama tidur kekasih gelapku Dan kau istirahat kata cinta Kupetik bintang untuk kau simpan Kupetik bintang ku jangan pernah lepaskan Bila ku mulai lelah Bila kau tak di sampingku Celakanya nyakala yang benar-benar aku tunggu Hanyakala yang benar-benar memanamiku Harus bisa, bisa berlambat dana Kau harus bisa Halo, saya Roshandra Selamat datang di Sound Corner Exclusive Interview Nggak tahu ya Menyenangkan sih kemasnya Kalau mimpinya kan memang dari kecil kan Pengen jadi pemain gitar Dan sekarang kesampaian gitu Cari uangnya pakai main gitar Jadi ya Nggak, saya nggak tahu Nggak pernah membayangkan Kalau saya ada di posisi Tidak bermain gitar Untuk mencari uang Ataupun Saya harus bekerja Tanpa musik Itu seperti apa Saya nggak bisa bayangin gitu Jadi pencapaian sekarang ya Termasuk Apa namanya ya Buat saya Tidak bisa membayangkan lebih baik lah Nah itu kata-kata yang tepat Ini udah Udah paling bagus buat saya Waduh, berat banget ya bertanya Ya dari dulu aku nggak pernah ini ya Mas-masnya nggak pernah mikirin Yang berat-berat Kalau menjalani sesuatu Mesti pakai filosofi atau apa Ya Pokoknya saya menjalani Saya suka Yaudah Saya lakuin aja lah Itu yang jadi saya Dengan musik itu seperti itu Saya menyenanginya Saya mencintainya Bahkan Di titik itu mungkin tidak menghasilkan Saya akan tetap Bermain musik Gitu Ya Itu Karena Saya kan bermain musik dari SMP kan Dari Dari belum menghasilkan apa-apa Tapi saya sudah bisa dikatakan Tekun dalam bermain musik Mendengarkan musik dan bermain musik Bahkan pandemi kemarin pun Banyak musisi Dan ya termasuk saya juga Terganggu pemasukannya Kadang-kadang tidak ada pemasukan sama sekali Tapi saya tetap bermain gitar Saya tetap membuat musik Berarti kan Memang sudah terbukti Bahwa musik itu adalah Kebutuhan saya sebagai manusia Saya bermusik itu Entah menciptakan Entah mendengarkan Jadi kalau itu Triggernya yang pertama adalah Waktu itu saya nonton God Bless Klipnya Kehidupan Orang-orang pada Suka tuh sama Ahmad Al-Bari Keren dia Dan Dan saya juga suka gitu Cuman saya lebih tertarik Dengan sosoknya Ian Antono Karena dia tidak selalu ada di depan Dia Apa namanya Istilahnya apa ya Misterius lah ya Misterius Tapi nanti ada part dia main lead gitu Dan Dari dulu saya selalu menyukai peran itu gitu Saya memang bukan tipikal orang yang Bisa menjadi Frontman terus gitu Dan itu yang saya lakukan sama Shilon 7 gitu Duta itu Frontman-nya Shilon 7 Tapi Ada part kecil ketika saya lead gitar Disitu saya memimpin yang lain gitu Gitar Itu kayak Buat aku tuh kayak Gift dari Tuhan Perpanjangan anggota tubuh saya Untuk menjadikan saya manusia yang lebih baik Kalau bermainnya sih Aku belajarnya baru kelas 2 SMP ya Tapi sebelum Sebelum saya Benar-benar belajar teknis sekitar Saya belajar gayanya dulu tuh SD itu saya belajar gayanya Ian Antono dulu Saya gambar Ian Antono Saya gambar Ahmad Albar Gambar God Bless gitu Ya Saya belajar gayanya Mas Ian dulu Kemudian Kelas 2 SMP Saya baru bermain teknis sekitar Cuman Untuk Apa Awal mula start Lagu God Bless itu cukup Terlalu kompleks Terlalu rumit ya Jadi saya pilih part-part lagu yang Lagu-lagu yang partnya simple gitu I Remember You-nya Skitro Itu kan simple Itu pertama kali saya Belajar main gitar Almarhum Padi saya Sempat mengajarkan saya Gitar klasik Nah di gitar klasik itu kan Itu kan basic semua musik kan Jadi dari ketika kamu udah tau Basicnya bermain gitar secara klasik Kamu mau ke blues, mau ke rock Itu lebih mudah Dan itu yang terjadi sama saya Saya belajar klasik tapi gak lama ya Mungkin sekitar Gak sampai 6 bulan lah Cuman Karena Saya proses mendengarkan musik itu Dari saya kecil Jadi ketika saya Belajar musik beneran Di sini saya belajar musik klasik Waktu itu Itu udah Intuisinya udah 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 menuntun gitu Jadi alam bawah sadar saya Saya banyak dengerin musik Terus ketika saya Di aplikasikan ke gitar gitu Secara nalurit saya udah Udah jalan gitu Makanya yang paling penting Dalam bermain musik Teknis bermain alat musik Itu adalah mendengarkan Ketika kamu sudah punya Memori yang bagus Memori yang Ya mungkin kamu juga gak sadar Tapi itu Apa namanya Ya itu tadi Intuisi bermusik gitu Ketika kamu pegang instrumen Kamu sudah tahu Intuisimu itu udah menuntun gitu Jadi itu yang Pengalaman saya seperti itu Waktu saya belajar klasik Saya gak perlu lama Kemudian saya bisa memilih Apa namanya Belajar lebih dalam lagi Buat Musik yang Yang Saya suka Ini Kayak blues Kayak rock Kayak gitu Klasiknya kan mungkin gak lama Dan baca not follow Itu saya juga gagal gitu Dan cuman kalau kayak blues Kayak rocknya Dan popnya itu Ya itu Cari sendiri Cari cara sendiri Tapi saya yakin Kalau orang yang sudah Mendengarkan musik lama Dia mau belajar sendiri Itu gak akan kesusahan Karena pada dasarnya Musik itu kan Perasaan kan Jadi Nada-nada Yang sudah kamu Banyak lama dengarkan Itu akan tertanam Jadi ketika kamu Pegang alat Musik gitu Kamu punya memori Memori nada-nada Itu yang Yang nuntun Skillnya Gitu Oh gak itu yang saya Yang saya pemain siksofon Bapak saya pembalap Pembalap motor Sangat Ya karena memang Karena lingkungan saya musik kan Jadi mungkin Anak-anak Kecil dulu TK gitu Usia saya waktu itu Dengerinya Balon kuada lima Saya dengerinya Semut hitam Jadi disitu saya lebih Bisa dikatakan Ya advance juga Lebih advance dibanding Anak-anak Usia saya Gitu Pernah ada kejadian Saking sukanya sama Europe Ada band Europe Gitu Era album The Final Countdown Itu saya sampai rela Buat gak masuk sekolah Buat nonton Video live-nya mereka Gitu Ya dari situ Apa namanya ya Mungkin udah kelihatan Kalau anak kayak begitu Udah kelihatan Minatnya kemana Gitu Dan ibu saya Mendukung Jadi saya Diperbolehkan Tidak masuk sekolah Waktu itu Ya walaupun cuma sehari Tapi itu sangat berkesan Mereknya ada Teesco Teesco Itu jadi warisan Dari Dari Yang saya Oh itu yang elektrik ya Teesco Kalau Gitar Yang buat belajar Gitar Nilen Mereknya Itu mungkin Kebajakan kali ya Kawasaki Gak pake oli samping sih Kawasaki Bukan dua tak juga Tapi ada enam senar Itu dibeliin sama Bapak saya Saya masih inget banget Itu hadiah ulang Tahun ke 13 Harganya mungkin 30 ribu Kalau gak salah Zaman itu ya Oke Jadi dari gitar akustik itu Saya Diajarin sama Almarhum Badi saya Dari yang Sangat basic ya Coba Mencoba Buat baca Notbalok Belajar Apa namanya Lagu-lagu Klasik Tapi yang saya Kepengenin adalah Memainkan lagu-lagu Pop Kayak itu I remember you I remember you Skitro Itu kan GC GC Walaupun Licknya gak lengkap Saya mainin Cuman Itu udah Membuat saya Senang gitu Pede gitu Bisa memainkan Part itu Jadi Makanya gak aneh Kalau anak-anak sekarang Dia pasti memulai Dengan apa yang Dia suka Dan Basic memang harus Diajarkan Tapi Anak-anak kadang Punya tes sendiri Yang orang tua Gak ngerti kan Oke Saya maksudnya Memulai Lumayan profesional Itu Maksudnya Manggung dibayar Itu ketika SMP Itu Jadi Mama saya kan Penyanyi Dan dia ada di band Kemudian Bandnya dia bubar Nah si manajernya ini Dia bikin band baru lagi Dia bikin band baru lagi Namanya Om Edy Itu saya diajak Ke band dia yang baru Band dia yang baru itu Lebih Misalnya Lebih mudah Dibanding Ibu saya gitu Jadi waktu itu Anak-anak Usia Kuliahan Tapi waktu itu Saya masih SMP Jadi saya nge-band Sama anak-anak Yang Usianya Mungkin 5 tahun Di atas saya kali ya Apa namanya Mereka udah kuliah Waktu itu Saya masih SMP Itu Disitu Waktu Ya itu awal-awal Saya manggung Dan dibayar tuh Sama band itu Namanya DZ Salah Satu personilnya Ada Ica Jikustik Oh ada juga Adit Jikustik Ica sekarang udah Nggak di Jikustik Tapi Ica sama Adit Itu dulu Satu band sama saya Sebelum saya Kemudian akhirnya Ketemu sama Sakti Adam Duta Sama Anton Sebelum Ceylon 7 Jadi ya itu Profesional saya Sebagai musisi Main dibayar itu Sama DZ SMP Lupa Itu dibagi kan Tapi kalau Saya dapet uang Saya pasti Belanja makanan Sama buku gitar Buku gitar Ataupun Nah kalau Kaset udah pasti kan Kaset Beli kaset Zaman dulu Itu udah kayak Apa namanya Pokoknya hidupnya Nggak lengkap Kalau nggak ada kaset baru Kan dulu kan masih susah Belum ada tuh Yang namanya Youtube Ataupun streaming Segala macam Belum ada Jadi mau nggak mau Harus beli kaset Dari SD itu Saya sering tuh Jarang jajan Karena uangnya Dikumpulin Buat beli kaset Ya Bon Jovi Europe Segala macam Dan Itu kebiasaan Terus Saya lakukan Sampai Saya sebagai musisi Dibayar profesional Jadi saya Kelas 2 SMP Saya mulai belajar gitar Kelas 3 SMP Saya udah manggung Dibayar Udah ya lumayan Ini ya Lumayan cepat ya Keluar negeri Gitar hero pertama saya Rijisambura Karena selain Yang band luar yang pertama kali saya denger itu kan Europe Terus kemudian nggak lama kemudian Bon Jovi Cuman part lagunya Part lagunya si Europe Itu lebih kompleks Lebih susah gitu Diikutin lebih susah Tapi kalau Bon Jovi Nada-nada gitarnya lebih singlong Jadi diikutin lebih gampang Dan saya termasuk tipikal orang yang Tidak bisa akurat Kalau Apa namanya Membawakan lagu orang Jadi mesti banyak improve dengan guys sendiri Ya Apalagi dulu cuman mengandalkan kuping kan Nggak ada Tab Tabnya saya nggak punya Videonya juga nggak ada Jadi cuman sekedar kuping Jadi Rijisambura Salah satu yang membentuk Awal Ya secara sound Secara main Untuk menjadi saya seperti hari ini Tapi kemudian dari situ Nggak lama berkembang setelah SMA Setelah lebih Banyak lagi yang didengerin Ya yang kedua adalah ini Steve Ravon Steve Ravon Blues Ya udah Habis itu udah 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 nggak pernah Nemu lagi gitar hero yang Bikin saya Wow Sampai saya ngulik Sampai sebegitunya Ya Steve Ravon Kalau dari lokal hero nya Kalau dari Gaya Masih Anantono Cuman kalau dari part Pai Karena Saya suka selengkan dulu Dewa Bujana juga Gigi Ya pokoknya Dulu Ceylon Seven itu Sering ikut festival Pernah bawain lagunya Gigi Jadi saya ngulik partnya Dewa Bujana Ya Kalau Pai di era album Apa ya 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 Pai Hampir semua sih Dari album pertama Sleng Ya Karena dia Sukanya slengkan Dari SD Kalau secara general ya Ada di Ada era yang mengatakan Maksudnya Golden era Of gitar Gitu ada Jadi hampir semua Lagu top 40 Itu ada riff gitarnya Gitu Itu di tahun 70-an Ataupun tahun 60-an Eh enggak 60-an belum sih Ya 70-an sih Itu era Eranya Riff gitar itu berjaya Hampir semua lagu punya Riff gitar yang Yang Apa namanya Yang dominan Tapi kemudian Masuk di 90-an sih 90-an sih 90-an juga masih 80-an mungkin sedikit Sedikit turun 90-an mungkin Menggila lagi Kemudian tahun 2000 benar-benar Mulai turun Dan sampai sekarang Bisa Banyak orang yang ngomong Bahwa Eranya Riff gitar itu Sudah mati Banyak yang bilang Begitu gitu Cuman Lagu-lagu Klasik Yang bisa bertahan Dengan Riff gitar Dan masih didengarkan Sampai hari ini Tapi kalau lagu-lagu Yang baru Dengan riff gitar Yang baru Itu jarang yang Yang bisa tembus Ke top 10 Atau top 20 Di tanggal lagu Dan menurut saya Memang Itu tidak bisa dipungkiri Karena sekarang kan Teknologi kan Semakin gila kan Orang bermusik Mungkin dia Tidak butuh Belajar Instrument Instrument Maksudnya dalam arti Kayak piano Atau apa Bahkan Instrument sendiri Kata-kata Instrument sendiri pun Sudah mulai bergeser Yang namanya Belajar sampling Yang namanya Apa namanya Ngecut 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 part Terus digabung-gabung Itu juga sudah Bisa dikatakan Instrument dalam bermusik Gitu Dan ada juga Apa namanya Kayak DJ yang Dia mengcompile Musik-musik Dan kemudian Jadi musik yang baru Lagu siapa Sama lagu siapa Di collab Pro kontra ya Ada yang ngomong Ya musik itu Harus belajar Instrument Segala macam gitu Kalau saya sih Lebih orang yang bilang Ya musik Ya musik Kalau memang bagus Mau bikinnya dari Sampling Mau bikinnya dari Instrument beneran Kalau memang Kena kliknya ya Oh yaudah Jadi hits aja Itu lagu gitu Kalau aku bilang Ditanya Seberapa penting Hari ini Gitar ya Penting gak penting Karena Banyak yang Menghadirkan gitar itu Buat sekedar Apa namanya Memori Kejayaan Zaman gitar Tahun 70 80 Atau 90 Gitu Apa namanya Mungkin era Era awal Kejayaan gitar kan Mungkin 60 Udah beberapa sih Udah ada Kayak Elvis Kayak Eranya The Beatles Itu mereka Banyak lagu yang Rift gitarnya itu Melekat sampai hari ini Cuman untuk Apa namanya Top 20 hari ini Mungkin kalau kita Lihat chartnya gitu Hampir ada lagu Mungkin ada Bulan di mana Ini Top 20 Top 20 hari ini Lagunya gak ada Rift gitarnya sama sekali Dan itu sudah terjadi Jadi aku bilang Apakah gitar akan mati Jawabannya Enggak Cuman Untuk bisa Se Exist dulu Saya meragukan Karena Teknologi makin berkembang Pun akan muncul Satu dua Mungkin orang sudah terobati Ada riff gitar yang Top Tapi satu dua aja Enggak 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 seragam Kayak di tahun 60 atau 70 Ketika semuanya Top 20 Mungkin ada 15 lagu itu Isinya riff gitar semua Gitu Jadi Menurut saya Orang yang suka Bermain gitar Ya akan tetap Bermain gitar Tapi Para musisinya Explorernya akan Semakin luas Yang mau dikatakan Musisi itu seperti apa Sampai Enggak jelas kan Kalau aku bilang Sebodoh amat sih Asal dia bisa Menghasilkan musik Yang Dia suka Orang suka Yaudah Yaudah itu musisi Gitu aja Ya Orang punya Eforianya Masing-masing ya Kalau saya sih Lebih Karena saya tergila-gila Musik Ya saya beli Banyak alat musik sih Itu yang terjadi Saya Ketika punya uang Pertama kali Ya udah pasti Beli gitar Beli Apa gitu Itu yang Berubahan yang Konkret Menurut saya Cuman kalau Kalau Yang lain Di luar musik Saya gak terlalu Perhatiin ya Apakah kemudian Saya bisa beli rumah Apakah saya kemudian Bisa beli mobil Itu Itu kebutuhan Hidup aja Cuman Kalau eforia saya Sebagai musisi Ya saya beli alat musik Oh iya Sebenernya itu Kayak lucu-lucuan aja Dulu kan Kalau Manggung Nama gengnya Sering gak disebut Silaben Silaben Terus Pas mau Bikin Ngajun demo Ngajun demo Ke Jakarta Pas mau nyetak Apa namanya Fotokopi Itunya Apa sih Bukunya gitu Bukunya nanti kan Buat dikasihin Ke Ke label itu Jadi modelnya dulu Itu kita Kasihin Kaset demo Sama Istilahnya Manual Manual booknya gitu Jadi siapa aja Yang main Fotonya Kemudian ada Judul Eh sorry Ada lirik lagunya juga Jadi ketika dia mendengarkan Dia bisa sambil Buka-buka Buku itu Sambil tau History bandnya Seperti apa Gitu kan Sebelum mencetak Buku itu Gimana kalau namanya Dipanjangin aja Sekalian Biar Apa Aneh gitu Kalau namanya Cuman silaben Gitu kan Harusnya kan Kalau silageng kan Keren Cuman Silageng Band Mungkin aneh juga ya Akhirnya dirubah Jadi sila on seven Jadi kalau Sila on seven band Masih enak dengernya Kalau sila Geng Band Itu sih Ada nama Khusus apa Dirubah dari label Oh enggak Dari hari pertama Label Untuk urusan nama Untuk urusan Kreatif Lagu Itu Alhamdulillah Mungkin 80% Sangat membebaskan kita 20% nya mungkin Kayak pemilihan lagu Panjang pendek lagu Itu aja sih Kalau dulu kan Kita kan Berangkatnya kan Temen main kan SMA Kelas 1 Jadi Waktu itu Si Duta Udah SMA Kelas 2 Yang lain masih SMA kelas 1 Kita sering ikut Festival Sering ikut Festival Ketika menang Uangnya dikumpulin Buat bikin demo Ya jadi gitu Jadi Memang Coolnya Memang Ketika menang Festival Enggak Enggak dibagi uangnya Tapi Dikumpulin Tapi sebelum kita Festival Kita juga udah Eh selain festival Kita juga sering Manggung-manggung Di acara SMA Mana SMA Mana gitu Dan Apa namanya Kalau manggung Di SMA SMA Ataupun tempat kuliah Itu kan Biasanya Bayarannya Nasi bok Jadi Tidak ada uang Di situ Kita dapet uangnya Itu Dari festival Itu Suatu hari Kemudian Apa namanya Setelah Sering menang festival Sering main Di acara SMA Ya itu Kita kayak Wah Cukuplah Kita bawain lagu orang Kayaknya waktunya kita Bikin lagu sendiri Gitu Ngerekam Karena Kalau kita perform Ya Kalau kita perform Bawain lagu orang Kan penonton Seneng gitu kan Ya itu kan senengnya Bukan cuman Ke bandnya Tapi juga ke lagunya Jadi kayak istilahnya Cheer yang kita dapat Dari penonton Waktu kita manggung itu 50-50 lah 50% Buat Kita yang perform 50% Buat yang punya lagu Gitu Ya Kepengennya sih Cheernya kan Buat kita 100% Kan gitu Akhirnya kita Memutuskan Buat bikin lagu sendiri Itu SMA Kelas 2 Kalau gak salah Kelas 2 Kelas 2 Atau kelas 3 Saya lupa ya Pokoknya Begitu lulus SMA Kita ke Jakarta Nah itu Nah nawarin demo-demo itu Karena Kalau masih sekolah Dan kemudian kita Ke Jakarta Buat nawarin demo Itu akan jadi masalah Karena kita bolos sekolah kan Itu demo itu ada Berapa materi lagu Mas Demo awal Demo awal ada 5 lagu Apa ya Aku lupa Akhirnya 5 lagu 5 lagu pun itu Yang bahasa Indonesia Cuman ada 1 Kalau gak salah Atau 2 Aku gak Gak inget Ya Kemudian ada respon Bagus dari Sony Eh sorry Ada ya Apa 2 Atau 3 Saya gak Gak terlalu inget Ada respon Bagus dari Sony Terus kemudian Nambah materi-materi baru Jadi memang Dari awal Cilon 7 itu Gak pernah punya Musik director Dan kita Ya learning by doing Tapi kemudian Ketika kita rekaman Ketika kita rekaman Di Jakarta Alhamdulillah banget Dapet sound engineer Dan mungkin bisa dikatakan Producer juga Yang orangnya yang sangat detail Namanya Stephen Santoso Disitu itu Bener-bener dikembleng Di album pertama itu Jadi Namanya Pembagian isian gitar itu Seperti apa Gitu Jadi Memang kayak gitu tuh Harus ada yang ngelit Ada yang ngelit Dan kemudian Ada yang respon Gitu Jadi makanya Dulu sering Yang terjadi Kalau take gitar itu Saya duluan Saya duluan Habis itu Kemudian Sakti Nah Sakti Dia kayak mengisi Part-partnya Nanti dia mengisi Kekosongan yang saya Mungkin belum mainkan Gitu Part-part yang harusnya Ada Bisa ada Part gitar yang menarik Tapi saya tidak memainkan Nah itu Diisi sama Sakti Dan itu berjalan Proses itu berjalan Sampai Sampai Ya sampai Sakti keluar Jadi memang Apa namanya ya Workshop Gak pernah tuh kita lakukan Apalagi zaman dulu kan Belum ada tuh Kita belum punya alat recording sendiri Gitu Jadi yang namanya Bahas Tenis gitar Isian gitar itu Gak bisa sedetail sekarang Dulu tuh cuman Ngapalin aja Part-partnya sih Seperti ini Gitu Nanti mungkin partmu Seperti ini Atau Eh ras aku punya part Seperti ini Itu cuman Mungkin cuman diinget-inget aja Gitu Kemudian Jadi Sakti sama saya Itu Bekerja itu Sebelum ada era Recording di rumah Sayangnya itu Jadi kita Explorernya Gak Aku bilang sih Belum maksimal Tapi udah keburu keluar dia Ya gitu Jadi memang Dengan Keterbatasan yang ada Ya itulah hasilnya Shilohan Seven album pertama Sampai album Keberapa Sakti keempat Ya Kalau musik director Mungkin gak ada ya Jadi kita Bener-bener dibebasin Bener-bener dibebasin Cuman teknis Ketika Rekamannya itu Ketika kita di studio Ada Stephen Santoso Dia yang kayak Bukan musik director lagi Bukan musik director lagi Dia udah kayak Produser Gitu Dia udah istilahnya Apa namanya Wah ini Ini nabrak Ini gak mungkin Gitu Udah sampai sedetail itu Cuman Stephen Santoso Itu era album Satu Ya album kedua Masih Cuman belum Udah gak sebanyak Dia album pertama Kalau album pertama Total dia semua itu Yang 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 Ngeproducerin Di Studio rekaman Kalau Pak Yan Itu produsernya Dia ketika sudah jadi Dia yang milih Hitsnya gimana Terus ataupun Kalau ada lagu yang kepanjangan Dia Gimana caranya Biar orang lebih gampang Buat menerima Itu Pak Yan Tapi kalau teknisnya Itu Mas Stephen Cuman di album kedua Stephen udah gak terlalu Banyak ikut Apa namanya Ngedirect ya Tapi kalau ada yang Fatal banget Dia akan Wah ini gak masuk gitu Terus di album ketiga Hampir sama sekali Enggak Di album keempat Udah lepas kendali Itu udah Jalan Bener-bener jalan sendiri Eksperimen Gak karuan Ya Terus sampai akhirnya Sampai hari ini Dan Cuman kalau sampai Hari ini Tinggal lagu sendiri kan Jadi ya Apa Dan apalagi Udah ada Recording digital kan Jadi lebih mudah lah Semuanya lebih mudah sekarang Jadi memang Sakti kan keluar Udah Dari tahun berapa ya Udah 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 lama kan Udah lama Jadi saya udah terbiasa Jadi gitaris sendiri Bahkan saya ngomong Ke anak-anak Saya gak bisa Gak bisa lagi Dikasih Gitaris pendamping Kecuali akustik ya Elektrik Saya gak bisa lagi Karena itu akan memberi Justru memberikan Kecemasan buat saya Gitu Kalau saya Gitaris keduanya itu Sakti Apapun itu Akan saya perjuangkan Gitu Cuman kalau bukan Sakti Saya akan cemas Cemas dalam arti Sering gitu Di Indonesia itu Sering Terjadi keteledoran Kayak contoh broadcast ya Ada dua gitaris nih Cuman dia Di broadcastnya Nge-pandnya habis nih Kanan-kiri gitu Sedangkan Gak semua TV itu Stereo Jadi kadang-kadang Di TV Ketika ada Yang bandnya ada Dua gitaris Ketika satu gitaris Ngelit gitu Gak keluar suaranya Soalnya mungkin Dia depend di sebelah kiri Padahal TV-nya yang di Warung mana Cuman Mono Yang keluar cuman Kanan atau gimana Itu sering terjadi Kayak gitu Dan itu memberikan Saya kecemasan Jadi saya bilang Saya gak bisa Kalau dikasih Gitaris yang Elektrik lagi Pokoknya Satu aja Gitu Kalau dulu Zaman sama Sakti Memang sering Terjadi gitu Gitar saya Yang terlalu Kenceng Atau Apa namanya Kadang Punya Sakti Ritmenya lebih Kenceng Daripada lead Gitar saya Itu sering Terjadi Kayak gitu Tapi itu kan Namanya Band Ya itu resiko Dapat broadcast Yang seperti itu Cuman Ketika saya Udah jadi Gitari sendiri Ya suara gitarnya Cuman ada satu Gak mungkin Ada balancing Yang gitar Yang kebalik Atau yang gimana Gitu Ya kalau Kalau sendiri Enak Sound gitarnya Itu cuman itu Gitu Jadi Mau lead Dimana aja Gak mungkin Terlalu pen kanan Atau terlalu kiri Karena pasti Di center kan Dan bukan maksudku Ajari aku Tuh jadi Pejata tangguh Selama tidur Kekasih Delamku Dan kau Hintikan Kata Cinta Kupetik bintang Untuk kau simpan Keputik bintang Jangan pernah Lepaskan Bila ku mulai Lelah Bila kau Tak Di semping Kupi Celakanya Hanya kau lah Yang benar-benar Aku tunggu Hanya kau lah Yang benar-benar Memangamiku Harus bisa Bisa Baru lapang dana Oh harus bisa Keputik bintang 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 Terima kasih.